Saudara KPU Jakarta, sore ini akan menggelar kampanye damai di kawasan Kota Tua, usai penetapan pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kemarin malam. Deklarasi kampanye damai mengundang seluruh pasangan Cagup-Cawagup sebagai pernyataan komitmen penyelenggaran Pilkada Jakarta berjalan aman dan penuh sukacita. Kampanye damai dihadiri seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Deklarasi kampanye damai dihadiri Ketua dan Komisioner KPU Jakarta. Setelah deklarasi kampanye damai, besok pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono, paslo nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana dan paslo nomor urut 3 Pramono Anung Ranukarno akan memulai kampanye menemui warga Jakarta. Untuk mengetahui kondisi terkini, deklarasi kampanye damai pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta di kawasan wisata Kota Tua sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Alfa Nia Rizki. Alfa, selamat petang. Bagaimana suasana deklarasi damai di Kota Tua sore ini? Selamat petang, saudara, setelah sore ini, acara, perbuahan acara dan diklarasi kampanye damai di Syukur Senikai Jakarta sudah mulai dilakukan, walaupun berbeda dengan bergabungan hujan di kawasan Kota Tua ini, tetapi rangkaian deklarasi kampanye damai ini tetap harus dilakukan. Nantinya kita akan mendengar deklarasi yang akan disuruhkan oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang juga menurut susunan acara ini akan menyampaikan visi dan misinya terkait dengan kampanye damai dalam masa pilkada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Untuk diketahui bahwa kampanye atau deklarasi kampanye damai ini akan menjadi gerbang, masuknya kampanye atau masa kampanye yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 September, maksud saya 25 September, esok hari hingga tanggal 23-27-2024. Artinya ada waktu beberapa minggu sampai nanti ada masa tertentu yang memasuki proses pembangunan suara pada tanggal 25 September, tahun 2024. Dan saat ini rupanya dibelakang saya akan segera persiapan untuk berbacaan deklarasi kampanye damai, karena ini menjadi salah satu komitmen yang harus diselenggarakan oleh masing-masing pasangan calon dalam menyelenggarakan kampanye selama proses pilkada gubernur dan wakil DKI Jakarta. Sukertawi kemarin ketika pengambilan nomor bulut juga sudah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon bahwa komitmennya adalah menyampaikan atau menyelenggarakan kampanye yang sesuai dengan aturan dan juga nomani politik, kemudian black campaign itu sudah diadakan, atau mengikuti peraturan yang sudah ada sesuai dengan peraturan KPU terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 ini. Mungkin bisa kita lihat bersama di belakang saya ini deklarasi sudah mulai diselenggarakan, di sini dan juga saudara ketiga pasangan calon, pasangan calon nomor puluh satu, kemudian nomor puluh dua, dan panggung dan juga keluar dana serta nomor puluh tiga, kampanye anu dan panggung dan panggung dan siap untuk menyelenggarakan proses deklarasi kampanye damai yang bisa disampaikan di belakang masing-masing pasangan, sehingga jangan selalu bisa mengembangkan di belakang masing-masing pasangan calon, dan juga kita akan mengembangkan di belakang masing-masing pasangan calon yang bisa disampaikan di belakang masing-masing pasangan calon, setelah nanti pembacaan deklarasi barusan pasangan calon, menurut saya sudah mengembangkan calon, karena cara ini sebetulnya saudara, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan seruan atau visi dan visi sesuai dengan apa yang ingin mereka bawa dalam pilkada gubernur dan gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Baik itu terkait dengan kampanye atau proses kampanye, kemudian juga strategi-strategi mereka dalam pilkada gubernur dan gubernur DKI Jakarta serta problem-problem yang ingin disampaikan atau yang ingin dilakukan ketika pasangan calon ini menggunakan pilkada gubernur DKI Jakarta. Bisa Anda lihat, di layak kaca Anda ada masing-masing pasangan calon, kemudian perwakilan dari partai pengusung pasangan calon yang terlalu bergabung dalam koalisi akan segera memiliki deklarasi kampanye dan pagi. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Alfanyari, Sekil Langsung dari Kota Tua Jakarta.